Intro Halo apa kabar semua Senang sekali seri ini Ayu Ningitis dapat menjumpai Anda kembali Dalam program kesan kita Dokterku disiarkan langsung dari studio El Sinta TV Dan 95,7 FM Fit Radio Semarang Seperti biasa selama 1 jam ke depan Kami akan menyajikan informasi Seputar kesehatan Anda Dengan tema mengenai infeksi saluran kemih berulang Bagi Anda yang ingin tanya langsung Silahkan di 021-2520-36 Atau bisa juga kirim pertanyaan Anda Ke email kami di dokterkuelsintaetiyahu.co.id Hari ini pemirsa kita kehadiran Dengan dokter Hani Anindita Hendarto SPU Beliau adalah dokter spesialis urologi Di rumah sakit Hermina Fudumoro Kita sapa dulu dokter Hani yang sudah Hadit di samping saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam mbak Rini Selamat pagi pemirsa semuanya Alhamdulillah dokter Hani Terima kasih ya sudah menyebatkan waktunya Untuk hadit di dokterku Untuk berbagi ilmunya ini Mengenai infeksi saluran kemih berulang Gitu ya dok ya Ini dengar-dengar ISK deh ya biar cepat ISK ini Lebih sering dialami oleh kaum kita nih dok Perempuan gitu ya Sepertinya Iya gak sih gitu kan Karena sebenarnya laki-lakinya mungkin Iya juga sih mengalami juga Tapi aku lebih sering dengar Perempuan yang mengalami gitu Tapi sebenarnya infeksi saluran kemih atau ISK Ini suatu penyakit apa begitu dokter Harusnya kita perlu mengenal supaya gak terjadi berulang gitu kan Sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan infeksi gitu Nah infeksi itu adalah masuknya kuman Dan masuknya kuman ke dalam tubuh Dan dalam hal ini masuk khusus ke saluran kemih Nah apa yang disebut dengan saluran kemih yaitu Mulai dari ginjal Lalu saluran ureter atau yang kita sebut saluran ginjal Kandung kemih Nah lalu ke ureter atau yang lubang kencing lah kita sering mendengarnya Nah kalau mengenai sering atau tidaknya sebenarnya sih ya memang Kalau untuk laki dan wanita sebenarnya berimbang Tetapi untuk wanita lebih mudah terkenal Karena Karena seperti kita tahu Kalau lubang kencing wanita itu kan pendek Mungkin sekitar 1 cm Jadi 1 cm dari ujung lubang kencing dia sudah ketemu kandung kemih Sedangkan kalau laki-laki kan sekitar 20 cm baru dia masuk ke kandung kemih Karena dia ada penis Nah memang kalau pada wanita banyak sih faktor-faktor resikonya Antara lain satu kehamilan Nah kalau kehamilan itu otomatis karena perubahan hormon-hormon Jadi karena otot polosnya semua terus mudah terserang infeksi Otomatis sering sekali Apalagi kalau wanita hamil tersebut Sudah ada faktor resiko seperti infeksi kandungan Atau dia keputihan Oke Lalu faktor resiko kedua kalau yang seksuali aktif Jadi apabila pola perilaku seksualnya kurang bersih ya Kurang hijien Jadi ini mohon maaf setelah melakukan Dia tidak ke kamar mandi Tidak membersihkan diri Lalu menahan kencing gitu Nah yang ketiga ada penyakit-penyakit Nah contohnya diabetes Atau HIV Karena pada kondisi tersebut imunnya menurun Daya tahannya Jadi otomatis dia gampang sekali Nah jadi wanita itu mungkin kalau mbak Rini Pernah kan dalam keadaan kebelet lagi di mal nih Umpama Lalu abis itu Asal cari WC kan ketemu Terus nanti ceboknya pakai airnya nggak bersih Itu pasti abis itu anyang-anyangan Itu kalau wanita Anyang-anyangan Rasanya tuh kayak Nahan kencing lah gitu Terus nggak tuntas gitu Atau lagi mudik dok Cari toilet bersih kan Susah tuh di pinggir jalan Nah itu karena kan lama-lama ya Nahan kencing gitu kan Jadi otomatis Kalau kandung kemihnya terisi penuh Terus dalam kondisi berjam-jam Itu otomatis kuman itu mudah Tumbuh di dalam kandung kemihnya Jadi itu otomatis Nanti akan jadi infeksi Jadi infeksinya disuapkan oleh kuman gitu ya dok ya Tapi dengan faktor resiko-faktor resiko Yang dimiliki tadi masing-masing Oleh perempuan Ataupun laki-laki itu sendiri Tapi secara anatomis tadi memang Keliatannya karena perempuan itu tadi Sangat dekat Saluran kencingnya dia pendek gitu Jadi Dan Kalau kuman yang tersering itu Lucunya malah kuman yang ada di dalam usus Yaitu kuman E.coli E.c. E.coli namanya Jadi karena apa? Karena kadang-kadang untuk wanita Umpama dia habis buang air besar Itu kalau dia membasuhnya Salah arah ya Jadi Salah arah ya Jadi maksudnya harusnya kan ke belakang Nah ini dia dari belakang Dia dorong ke depan Otomatis dia akan terdorong ke depan Jadi kumannya masuk gitu ya Malah dia Karena kan kalau pada wanita Dia tuh tetanggaan ya Antara lubang kencing Vagina dengan lubang anus Lokasi berdekatan gitu ya dok ya Jadi otomatis ada infeksi Mungkin di vagina atau anus pun Dia akan mempermudah Terjadinya infeksi saluran kemih Tapi beneran gak sih di usia-usia Berarti ya seumpulan kita lah Artinya produktif gitu Usia-usia yang memang aktif Ya lagi aktif-aktifnya bekerja Atau tadi Kan anak-anak juga Sering Anak-anak juga Sering juga kan Jadi sebenarnya Kalau dilihat dari faktor resiko Aktifitasnya tadi kan Mungkin kalau anak-anak Agak berbeda nih dengan orang dewasa Kalau anak-anak mungkin Lebih karena kebersihan kurang ya Jadi kan kadang-kadang Apalagi kalau anak-anak yang lagi main Jadi kadang-kadang nanti dia main Ya udah main asal kencing aja Dimana gak Gak dibasu gak apa Udah langsung pakai celana lagi Langsung lari main Nah itu gitu Kalau yang lebih kecil lagi dong Artinya bayi gitu Apa mungkin ada masalah Di anatomis Jadi kalau seandainya Jadi gini kan kadang-kadang Ada pola untuk membersihkan Kayak bayi Terutama bayi wanita ya Itu yang kalau Yang salah itu kan Kalau dulu dibedakin ya Nah itu kan sebenarnya gak boleh Karena itu nanti Bubuk bedaknya semua pun Tidak hanya masuk ke Lubang vagina si bayi itu Tapi juga ke lubang kencingnya Jadi Jadi resiko gitu ya Jadi sebenarnya Yang penting asal kita tahu Yang benernya gimana sih gitu Jadi Karena emang kadang-kadang Udah kebiasaan turun-temurun gitu ya Orang tua Dikasih ini Dikasih itu Ditempelin apa Terus kalau bayi Ya penggunaan Pampers yang berkepanjangan Itu juga Kurang baik Jadi Kalau seandainya dia memakai Popok tadi Popok sekali pakai Ya mungkin ada masanya Mungkin berapa jam Pakai kain aja gitu Jadi supaya dia Napas juga gitu Aliran oksigennya baik Berarti kalau yang usia Diluar yang usia produktif Dok misalnya Udah gak terlalu banyak Aktivitasnya Tapi lebih ke faktor Lansia juga Lansia juga sangat mudah Atau mungkin hormonal tadi Atau ada penyakit Komorbid yang jadi Apa ya Kumannya jadi Lebih Gampang subur Gampang subur ya Contohnya tadi Kencing manis Atau diabetes Atau penyakit Yang mempengaruhi imun Contohnya tadi HIV atau AIDS Tapi kalau untuk pada pria khusus Itu mungkin Mungkin gak sih Dekaitkan ke Kan ada juga ya Misalnya keluhan Apa sih Prostat atau apa Keluhannya juga kan Ada berkemih yang Umumnya karena Dia sering menahan berkemih ya Nah itu biasanya nanti Kalau laki-laki Bisa juga nanti Atau Mumpama dia Perilaku seksualnya juga Kurang bersih gitu Nah itu kan otomatis Bisa juga nanti terkena ke Testisnya Atau yang disebut dengan Orkitis Jadi biasanya ada rasa Sakit di skrotumnya Di testisnya Terus bisa juga Radang prostat Yang disebut dengan Prostatitis Atau mungkin ada Batu atau apa gitu Kan sering mengeri Otomatis kalau dia berulang Dia lama-lama Bisa juga jadi batu Salah satu penyebab Terjadinya batu Adalah infeksi saluran kemih Yang berulang Oh jadi semuanya memang Saling berkaitan ya Kalau aku pikir ya Jadi Jadi ini mengapa Kalau dibilang Bahaya yang sampai Mengancam nyawa Tepat gak sih Tapi Tapi kalau yang tadi Ini dibiarkan Berulang terus Terus Tentunya kalau Sandainya suatu infeksi Dibiarkan terus berulang Atau tidak ditangani dengan baik Otomatis kan Itu tadi ya Saluran dari ginjal Sampai tadi lubang kencing Nah lama-lama Kalau dia Itu bisa juga dia Ascending infection Lama-lama ginjalnya juga Terjadi infeksi Itu yang disebut dengan Pialonefritis Jadi ginjal Nanti kencingnya mungkin Berwarna merah Ada rasa sakit di pinggang Ada demam Jadi sebenarnya itu Kalau dibilang berbahaya Ya pasti berbahaya Kalau Apa namanya Tidak ditangani dengan baik Atau kebiasaan orang kita Yang apa Dikit-dikit minum obat Tanpa ke dokter Jadi cuma dengar Oh biasanya Kalau sakit ini Minumnya ini Sedangkan mungkin kan Kumannya juga berbeda Nah otomatis kan Lama-lama nanti Kumannya bisa kebal Jadi yang tadinya mungkin Sifat infeksi ringan Lama-lama bisa jadi berat Oh jadi istilahnya Kumannya resisten gitu dok Bisa Apanya kalau kebiasaan Minum antibiotik Yang tidak rasional Jadi dikit-dikit minum antibiotik Dikit-dikit minum antibiotik Lama-lama Kumannya Dia bisa resisten Namanya kalau infeksi Apa namanya Saluran kemih berulang Ini kan bisa dua Dia bisa reinfeksi Atau Yang disebut dengan relapse Kalau reinfeksi itu Dia Apa namanya Kumannya beda Jadi umpama kuman A Nanti yang berikutnya Dia kuman B Dan itu kalau Lebih dari tiga kali Dalam satu tahun Nah kalau yang disebut Relapse Kalau kumannya sama Jadi umpama kuman A Nanti dia kena lagi Kuman A yang sama Dalam kurang waktu Dari 6 bulan Bukan yang E.E.coli yang dari usus tadi Bukan? Kumannya bisa macam-macam Jenisnya kan bisa Kalau E.coli Salah satunya Bisa juga Kalau yang spesifik di ginjal Kayak Staphylococcus Macem Jenis kumannya sih memang banyak Gak hanya satu aja Cuman Kalau yang Yang spesifik Yang dari bawah itu Yang paling sering Itu salah satunya E.coli tadi Bateri yang dari usus Nah makanya tadi harus Di treat dengan tepat Bukan yang sembarang Mungkin ada ya Yang bocah-baca Browsing beli antibiotik sendiri Nah itu yang kadang-kadang Ini kita selalu berusaha Mengedukasi masyarakat Tolong Tolong-tolong Jangan browsing-browsing sendiri Kalau Seandainya memang merasa Ada gejala Antara lain Kencingnya panas Kencingnya perih Atau ada perubahan warna lah Mungkin jadi merah Jadi keruh Tolonglah segera berobat ke dokter urologi terdekat Oke Jadi kan harus ditangani dengan tepat Dengan cepat juga Untuk menghindari komplikasi yang dikhawatirkan Tadi bisa larinya ke ginjal Segala macam Atau mungkin kalau perempuan Khawatir ke organ reproduksi yang lain Sebenarnya sih kalau secara langsung sih Enggak Kalau di reproduksinya sendiri kan Umpama dia memang sudah ada faktor Seperti kayak keputihan Jadi ada faktor sebelumnya juga ya Yang dasar ya dok ya Hanya tentunya pasti gak nyaman ya Apalagi kalau untuk ibu hamil Atau mungkin yang Usia produktif pun Kalau namanya lagi kena infeksi saldun kemih Pasti rasanya gak nyaman Iya Dikit-dikit harus ke toilet Dikit-dikit ke toilet Iya Aduh Mengganggu kerja juga gak? Mengganggu produktifitas Pas lagi meeting kan gak enak gitu Pulang-pulang izin gitu Maaf misi ke belakang dulu Gak begitu ya Iya Oke Dokter kita jadi dulu sebentar ya Nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya ya Baiklah pemirsa Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Kami akan kembali sesaat lagi Ya pemirsa terima kasih Yang masih bersama kami di program dokterku Masih membahas mengenai infeksi saluran kemih berulang Bersama dengan dokter Hany Anindita Hendarto SPU Dokter spesialis urologi dari rumah sakit Hermina Fodomoro Dan dokter kita lanjutkan kembali ya Oke ini ada slide dulu dok Mohon dijelaskan dulu ya Saat ini kebetulan tentang anatomi ya dok ya Tadi kan supaya kita jadi lebih kenal nih Yang mana sih ginjal Ada ureter, ada uretra gitu kan Takutnya ketukar-tukar nih gitu ya Jadi fungsinya masing-masing apa Sehingga pada saat berkemih itu prosesnya sendiri Seperti apa dan ketika terjadinya infeksi Masuknya lewat mana kumannya Atau dari mana kumannya Kok bisa jadi radang gitu dok Nah itu kan kita lihat ya Kidney itu ginjal ya Jadi manusia punya sepasang ginjal Itu kanan dan kiri Lalu kalau yang disebut dengan ureter Itu adalah saluran ginjal Jadi saluran yang menghubungkan ginjal Dengan kandung kemih Jadi setiap air kencing yang diproduksi di ginjal Dia turun ke kandung kemih melalui ureter Nah yang disebutkan bladder adalah kandung kemih Lalu uretera adalah tadi lubang kencing Nah kalau kita lihat di gambar kan memang Ini kebetulan anatominya anatomi wanita Jadi kalau kita lihat di gambar Memang ureteranya kan pendek Hanya sekitar 1 cm Nah lalu kita lihat itu yang disebut uterus Itu adalah rahimnya Jadi memang posisi anatomi pada wanita itu berdekatan Jadi ada kandung kemih dan di belakangnya dia ada rahim Dimana rahim itu kan dia akan mengarah ke saluran vagina Dan letaknya berdekatan dengan uretera Makanya kalau pada wanita Umpama dia sering mengalami keputihan Atau untuk ya istilahnya mungkin seperti pada pengantin baru lah ya Yang wanita bersama suaminya dia masih aktif berhubungan seksual Itu memang salah satu faktor resiko yang memudahkan terjadinya infeksi saluran kemih Ini karena kebersihannya yang kurang terjaga tadi ya dok ya Antara lain kalau kita sarankan selalu kepada wanita-wanita usia produktif Setiap kali habis berhubungan dengan suaminya disarankan Sebenarnya tidak hanya kepada si wanita aja Tapi suaminya pun kita sarankan untuk harus selalu rajin membersihkan diri Jadi setelah selesai membersihkan diri Lalu juga apabila ada rasa yang berkemih ya langsung Jadi jangan nahan kencing gitu Jadi menarik nih dok ini menular gak sih maksudnya gini Perempuannya katakanlah ada ISK ini maaf ya Terus berhubungan dengan suaminya Suaminya kebetulan lagi gak kenapa-kenapa gitu Atau sebaliknya suaminya ada ISK Nah kalau suaminya sedang ada infeksi saluran kemih Nah itu biasanya memang kita sarankan Karena kan salurannya jadi satu ya Saluran yang untuk mengeluarkan sperma dengan urin Jadi biasanya kita apabila suaminya sedang dalam pengobatan Kita sarankan pada saat berhubungan menggunakan pengaman dulu Atau kondom Jadi supaya tidak terjadi pingpong saluran Pingpong Karena kan kalau seandainya suaminya dalam keadaan infeksi Dia berhubungan dengan istrinya yang tanpa menggunakan pengaman Otomatis kemana nanti akan pindah ke istrinya Ke vagina Nah sedangkan salah satu penyebab saluran kemih Mudahnya adalah karena adanya infeksi kandungan tadi Jadi kita untuk mencegah Istilahnya tadi pingpong Kayak main pingpong sana sembuh sini Sakit sini sakit sini sembuh Oper-operan nyakit Jadi kalau misalnya memang suami istri Itu biasanya kita memang sarankan Kalau salah satunya infeksi saluran kemih Itu dua-duanya pun harus di treatment Jadi gak hanya salah satu aja Tapi gejalanya sama doang artinya gak? Artinya bagaimana? Secara spesifik nyarinya di situ aja Atau saat berkemih Gini biar lebih paham dok Oh jauh-jauh nih ya Kalau yang sebenarnya yang paling-paling sering bikin orang itu datang berobat ke dokter adalah Rasa nyeri berkemih Rasa itu biasanya disebut nyeri itu kayak panas Jadi habis kencing rasanya kayak perih Aduh Gitu atau rasa panas Atau kadang-kadang urinnya berwarna merah Kadang bercampur darah Ih nyeri banget Atau dia warnanya keruh Justru apa tuh kayak keruh lah agak putih gitu ya Lalu kalau yang sudah sangat parah Biasanya ada juga nyeri di perut bawah Di perut bawah sini Kalau dipegang sakit Lalu kalau yang sudah naik ke ginjal Biasanya nanti ada nyeri juga di bagian pinggangnya Dan kalau sudah parah Ada juga gejala-gejala seperti demam tentunya panas Oh itu kalau udah parah malah ya Kalau infeksinya Istilahnya kumannya banyak Kumannya ganas ya otomatis Mempengaruhi satu sistem tubuh Dia akan timbul demam Tapi ini gak dilihat juga Ada ya tahan kitanya juga dong Misalnya Kalau kitanya rajin Apa ya Rajin olahraga Terus makan makanannya juga Alhamdulillahnya seimbang Terus mungkin ada suplemen-suplemen Yang rutin dikonsumsi Nah itu sebetulnya lebih ke perilaku hidup sehat Yang otomatis dia akan meningkatkan imun Jadi sebenarnya tidak hanya terhadap infeksi saluran kemis saja Tapi terhadap infeksi semuanya lah Atau kalau sekarang lagi ngetrend corona gitu Jadi dengan perilaku hidup bersih sehat Insya Allah tubuh pun akan kuat menghadapi infeksi apapun Oke tapi ini berarti tadi sifatnya tuh akut Tapi bisa jadi kronik yang artinya Berulang-berulang Bisa berulang Jadi kalau sebenarnya yang bikin dia berulang apa sih gitu ya Tentunya satu Kalau infeksi yang pertama itu tidak di Di atasi secara tuntas Jadi kadang-kadang orang kita nih gini Ada kebiasaan burungnya kalau minum obat Oh udah rasa enak dikit Obatnya nggak dilanjutkan Padahal kalau seandainya pada saat itu Dia sedang dapat treatment antibiotik Itu paling tidak kan 3 hari harus diminum Bahkan kalau yang berat mungkin 5 atau 7 hari Itu walaupun dia sudah tidak ada gejala Tetap obatnya itu harus diminum Nah kalau dia tengah-tengah dihentikan Apalagi nanti minumnya nanti Nggak minum 3 hari nih Terus tau-tau rasa ada kencing nggak enak lagi Main minum aja Nah itu yang akhirnya kemana jadi resisten Jadi kebal Cara pemakaiannya gitu Cara pemakaian pengobatan yang salah Terus ada juga kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik Contohnya penggunaan pada wanita Mohon maaf apabila sedang haid Lalu menggunakan pembalut tidak diganti Nah itu kan juga memudahkan terjadi infeksi Atau penggunaan panty liner siapa-apa pembalut yang tipis itu Nah itu juga kalau tidak diganti Pasti akan memudahkan Karena kumannya akan ngumpul di situ Kalau kebiasaan rajin membersihkan dengan cairan khusus Oh untuk kemaluan Itu baik Tapi dengan catatan bukan yang dimasukkan ke dalam vagina Kan ada tuh yang jenisnya dimasukkan ke dalam vagina Karena kalau itu dilakukan terus-menerus Dia malah nanti akan mengganggu kuman flora yang normal di vagina Nah malah dia akhirnya jadi gampang infeksi kandungan Gampang keputihan malah akhirnya nanti jadi infeksi sabun kemi Jadi kalau seandainya penggunaan sabun antiseptik Atau apapun yang khusus untuk kemaluan Itu enggak masalah Selama memang digunakannya hanya pemakaian luar Oke Lalu dibasu dengan air yang bersih Jadi jangan sampai ada sisa-sisa sabun atau apa Dikeringkan dengan handuk atau kain Jadi tidak lembab Jadi dari air mengalir ya Kan ada juga air yang dari bak Airnya belum tentu bersih juga nih kan Itu betul sekali makanya kalau di toilet umum Lebih sering terkena Karena umumnya orang dia menggunakan air yang sudah ada di ember tadi Sedangkan kita enggak tahu Itu kan bisa aja kalau ada orang sebelumnya dicuci tangan disitu Kita enggak tahu Atau mungkin embernya mungkin Pasti kan enggak dibersihin dong Nah jadi memang paling bagus itu adalah Air mengalir gitu Atau kalau memang memungkinkan Bawa air sendiri Air kemasan gitu Kalau memungkinkan Tapi memang pengobatannya itu tadi dokter bilang kan Penggunaan antibiotiknya juga harus tepat gitu kan Jangan yang udah merasa enak kan Berarti di tengah-tengah gitu ya Jadi sebetulnya apakah memang harus selalu Antibiotik karena memang kuman Tapi ada juga yang bilang Udah minum air putih aja yang banyak gitu ya Jadi gini Jadi memang Paling baik itu kalau untuk yang sendiri ya Sifatnya sebelum dia pergi ke dokter Perilaku cukup air cukup minum itu harus diterapkan Benar Lalu yang kedua perilaku Jangan menahan kencing Jadi Kalau umpama nih lagi mudik Kena macet berjam-jam ya Usahakan Tiap berapa ini Berhenti Kalau ada rest area silahkan turun ke toilet Oke Gitu Ya tentunya memang kadang-kadang Kenapa wanita lebih gampang Karena kan otomatis wanita kadang lebih susah Udah macet berjam-jam Rest area nya gak ketemu juga Atau sekalinya ketemu Antrian panjang Jadi ya itu pintar-pintarnya kita Ini aja Jadi oh nih Kalau seandainya ketemu toilet Ya udah Langsung dia berkemi Jangan menahan kemi Nah Kalau sudah ada gejala Atau apa Segera ke dokter Jadi sekali lagi Jangan berobat sendiri Karena nanti Kalau untuk di dokter itu Nanti akan kita periksa Kita ngeperiksa Tentunya ada pemeriksaan fisik kan Kita periksa mana yang sakit Lalu Ada pemeriksaan penunjangnya Contohnya laboratorium Kita periksa darahnya Dan kita periksa urinnya Lalu untuk Menegakkan diagnosis secara pasti Dasar pertama Kita akan lakukan USG Jadi USG Terus mungkin di cek Lab Cek urinnya Urin darah Ini kumannya kuman apa Jadi antibiotiknya juga yang sesuai Gitu ya dok ya Dan tidak semua juga langsung Kita kasih antibiotik Biasanya kita kasih obat Untuk mengurangi gejala dulu Jadi untuk mengurangi perihnya dulu Mengurangi Apa tadi Rasa panas Atau Rasa apa Darahnya tadi Makanya memang Kita perlu Deteksi dini dulu Jadi tadi Dengan lab Atau dengan USG Dan itu pengobatan juga Tidak lama dok Artinya cuma Berapa hari atau minggu Penggunaan Obat-obatan Nah kalau seandainya pada USG itu ketemu Contohnya batu Karena batu itu juga Jadi gini Antara batu dengan infeksi saluran kemi Itu kayak lingkaran setan Infeksi saluran kemi berulang Dia akan bikin batu Batu ginjal atau batu saluran kemi Pun akan menyebabkan infeksi Nah jadi Tentunya semuanya harus diatasi Jadi kalau misalnya memang Dari USG nya Ada kecurigaan Oh ini ada batu Ya batunya harus ditanganin Karena kalau cuma diobatin doang Batunya gak diapapain Ya itu gak akan Sebut juga Akarnya dulu nih Apa nih Begitu kurang lebih ya Oke dokter Sebelum kita bicara pengobatan Mungkin aku mau masuk dulu Ke pertanyaan dari email ya Boleh Karena ini pertanyaan dari email Juga cukup panjang-panjang Dokter bisa beri tanggapan Lebih detailnya lagi Seperti apa ya Silahkan Jadi bagi pemirsa Yang ingin bertanya via email Silahkan kirim saja pertanyaan Ke email kami Di dokterkuelsinta At yahoo.co.id Format lengkapnya di bawah ini Nama usia anda Atau usia Keluarga yang ditanyakan Serta asal kotanya Baik Pertanyaan pertama ini Dari Bapak Hasan Ashari Usianya 32 tahun Dari Kemang Bogor Saya mau tanya dok Sejak bulan Oktober ini Saya mengalami sakit pinggang Nah ini Nyari di pinggang ya dok ya Di bagian kanan Dan akhir-akhir ini Juga saat saya Maaf kencing Ini keluar seperti Batu karang Dan sakit Batu karang Berarti warnanya hitam gitu ya dok ya Saya sakit apa ya Dan saya nggak mau operasi Bisa nggak dok Diobati secara alami Dan langkah-langkahnya Seperti apa Terima kasih dokter Diobati secara alami tuh Oh kan ada yang Minum ini Minum itu Apa sih Tumbuh-tumbuhan gitu kan Katanya bagus tuh dok Baik saya jawab ya Terima kasih Terima kasih bahasan Atas emailnya Pertama-tama Saya harus terangkan dulu Kalau dari gejala yang spesifik Sudah Bapak jelaskan disitu Ada nyeri pinggang Lalu keluar batu Boleh dibilang Bapak Artinya sudah ada Batu saluran kemih Nah batunya itu Mungkin bisa ada di ginjal Atau di ureter Gitu Nah Kalau Istilahnya Bapak Takut operasi Nah Sekarang ini kan Modalitas operasi itu Tidak semuanya di black-black Jadi kita Kalau di urologi itu Kita lebih ke minimal Invasif atau non-invasif Jadi kalau minimal invasi Itu menggunakan tropong Gitu Kalau Non-invasif itu Menggunakan yang disebut Dengan SWL Atau gelombang kejut Dari luar Jadi Tidak di black-black Pasiennya Nah tentunya nanti kita Menyarankan Sekali lagi untuk Bapak Untuk tidak mengobati sendiri Tapi Bapak harus datang Ke urologi Dalam hal ini Kalau ini Bapak juga Bisa aja datang ke Hermina Podomoro Jadi nanti untuk diperiksa Gitu Dengan USG tadi Atau dengan foto ronsen Jadi kita tahu pasti Letak batunya dimana Ukurannya berapa Baru nanti kita bisa menentukan Gitu Kalau seandainya batunya Ukurannya kecil Apa kita masih bisa Menggunakan tropong Atau tadi SWL Memang kejut gitu ya Tidak dioperasi Bapak Tidak ada luka Di tubuhnya Jadi jangan buru-buru langsung Eh jangan-jangan perlu dioperasi Ini bedah-bedah Apa tadi Di black Nah itu yang memang Kadang-kadang Masyarakat awam Sudah dengar kata ke dokter Ah nanti takutnya dioperasi Padahal sekarang kan Modalitas sekarang itu Sudah mengarah ke minimal Invasif atau Non-invasif Jadi insya Allah Tidak menyakitkan Untuk pasien Oke Tapi ini apa Arahnya batu saluran Kemi tadi ya Kalau dari Sudah ada gejala Nyeri pinggang Lalu ada keluar batu Itu sih mulai dibilang Pasti ada batunya Tapi ini ukuran Nah itu kita belum tahu Karena kan Karena itu yang keluar Seperti sekarang Itu kan mungkin aja Patahan yang di dalam Kita nggak tahu Waduh Karena itu tadi Jadi harus diperiksa dulu Dengan ronsen Atau dengan USG Jadi kita tahu pasti Letak batunya ada di mana Ukurannya berapa Dan tindakan apa Yang akan kita atasi Karena kalau seandainya Memang batunya tidak dihilang Kan otomatis Nanti juga terus aja Nanti akan jadi infeksi Dan yang lebih ditakutkan Kalau batunya menyumbat Nanti lama-lama ginjalnya Bengkak Sumbatan yang membuat ginjal Bengkak Iya Ginjalnya jadi bengkak Nanti Kalau terus dibiarkan Lama-lama fungsi ginjal Terganggu Lama-lama nanti bisa Cuci darah Ya Allah Jadi untuk Bapak Hasan Saya sarankan Segeralah berobat Ke dokter urologi Jangan diobatin sendiri ya Pak Jadi supaya kita Diagnostiknya Harus tahu dulu Jadi nanti Tindakannya seperti apa Tapi juga kan Mungkin tadi ada SWL Atau mungkin Yang beda minim inflasi Tadi di teropong Atau ada yang Cuma sekedar minum obat Untuk menghancurkan Kalau Kalau batunya sudah Definitif disitu Apalagi sudah nyangkut Di ureter tadi Atau dia sudah terbentuk Ukurannya besar Itu tidak ada Namanya batu yang bisa Menghancurkan Kalau seandainya Pasien datang Minta obat aja Itu paling yang kita kasih Obat anti infeksi Atau obat anti nyeri Tapi kan Tidak bisa menghilangkan batunya Batunya tetap harus Dengan tindakan Jadi tergantung Ukuran batunya Ukuran, letak Dan juga dengan Tergantung fungsi ginjal Si pasien itu Menyumbat gak sih Jadi baru kita bisa tentukan Oh ini tindakan terbaiknya Pada pasien ini Seperti itu Ya memang kalau ukuran Batunya sangat besar sekali Atau batunya Bentuknya bercabang Seperti jahe gitu Memang tentunya Tindakan operatif Yang operasi terbuka Ya bukan Tidak ada kemungkinan Ke arah sana Tapi Mumpung batunya Belum gede gitu Kalau masih bisa dengan Tropong atau SWL Nah jangan takut berobat Kurang lebih begitu ya Oke Terima kasih Bapak Hasan ya Sudah bergabung Tadi ya melalui Pertanyaan email Mudah-mudahan Jawaban dari dokter Sangat membantu ya Dan ini pertanyaan selanjutnya Ini dari Bapak Handi Khususnya 56 tahun Sekarang Nah ini dokter Saya tidak ada Tidak ada loh Tidak ada riwayat diabetes Ataupun asam urat Namun saya rutin Minum obat kolesterol Dari dokter Dan keluhan saya Kenapa ya setiap kali saya Buang air kecil Sering berbuih dok Berbuih ya Apakah berbahaya Padahal sehari saya sudah Minum air putih Dua setengah sampai tiga liter Saya juga sudah dua kali Cek urin Dan hasilnya Kata internis saya Semuanya baik Nah saya mau cari Second opinion Tolong solusinya dok Apakah saya perlu Pemeriksaan di bagian urologi Apa saran dokter Makasih Oke Jadi ke SPPD nih ya Ibaratnya ya Tentunya ya Memang saya sarankan Untuk berobat ke urologi Karena itu tadi Cek lab dan USG Kalau diperlukan Kita modalitas yang lebih lengkap Dengan dari urologi pun Bisa dilakukan Jadi umpama Apakah ronsen Atau mungkin CT scan Atau jadi Benar-benar untuk mengetahui sebabnya Nah kalau yang disebut Dengan kencing berbuih tadi Itu bisa Macem-macem kemungkinannya Yang pertama memang Ada infeksi di Kumannya Jadi memang urinnya Mengandung kuman Kedua Berbuihnya itu karena Di toiletnya yang ada kumannya Jadi sebenarnya mungkin Urinnya tidak masalah Tapi begitu Air di toiletnya itu kena Ya otomatis Dia jadi timbul buih Nah Jadi sekali lagi Memang sebaiknya Segera ke urologi Lalu nanti akan diperiksa Tadi urin Lab minimal USG Jadi tahu Jadi kalau seandainya Memang ada batunya Ya batunya harus segera Ditangani Karena kalau batunya Tidak ditangani Infeksinya pun tidak akan tertangani Walaupun tidak ada batu Tapi tetap aja Kita kan Apa namanya Kencingnya itu Biasanya bisa kita Kirim ke laboratorium Juga ditumbuhkan Kumannya Itu yang disebut dengan Kultur resistensi tadi Jadi supaya Nanti jelas nih Apakah memang ada kuman Atau tidak Tapi memang seperti itu Langkah-langkahnya tadi ya Kan ini mau Minta second opinion Terus kemudian dok Kalau kita kembali lagi Ke bagian Tadi kan kita harus Periksa dulu Untuk memastikan Supaya nanti Jelas nih Gitu kan Bagaimana treatment Atau tata laksananya Baik itu di rumah sakit Ataupun nanti Yang bisa diedukasikan Atau dilakukan di rumah Begitu ya Terus kira-kira Memang tadi Memakan waktu Berapa lama sih Sampai bisa dikatakan Ini tuntas Kira-kira Dilihat dari Gejalanya yang semakin Berkurang Atau butuh Pemeriksaan lanjutan lagi Atau bagaimana Jadi biasanya Kita kan Kalau seandainya Pasien pertama kali datang Otomatis kita Pasti lakukan Pemeriksaan tadi Dari mulai fisik Sampai pemeriksaan penunjang Termasuk lab dan USG Nah tentunya Untuk langkah pertama Kita kasih dulu Obat yang menghilangkan Gejalanya tadi Kalau umpama nyeri Berkemi atau demam Kita kasih obat itu Nah nanti Pasien selalu Kita anjurkan Untuk kontrol secara Berkala Biasanya maksimal Jangan lebih dari seminggu deh Kita biasanya Soal anjurkan Yaudah pak Nanti setelah ada hasil Atau paling tidak Satu minggu kontrol kembali Nanti kan dari hasil-hasil itu Kita bisa lihat Nah kalau seandainya memang Oh ternyata ada batunya Ya otomatis kita anjurkan Dia tadi untuk Ditindak Tapi kalau seandainya Oh ini USG nya Normal Tidak ada batu Tidak ada sumbatan Tapi hanya memang Dari hasil lab nya Dia ada infeksi Atau kalau tadi Dari kultur-kultur kan Hasilnya sekitar satu mingguan Nah itu Oh ini spesifik Kemana ini Yaudah kita kasih obat tersebut Nah pasien tersebut Juga jangan sampai Lost kontrol Jadi kita anjurkan lagi Pak nanti kalau obat habis Bapak kontrol lagi Gitu Jadi pasien itu Selalu kita anjurkan Untuk dia kontrol berkala Jadi kita selalu Tahu perkembangannya Termasuk kalau seandainya Lagi minum itu Ada alergi Umpama Kan ada tuh Aduh saya kalau minum obat ini Jantung saya berdebar dok Atau saya badan saya Jadi gatel-gatel itu Nah itu Segeralah kembali Jadi artinya Oh mungkin obatnya perlu Kita ganti Mungkin bapak Oh alergi golongan A Gitu Berarti kita kasih obat B Gitu Seperti itu Gitu Tapi Kalau untuk kapan gejalanya hilang Itu tergantung dari Ya si pasien Dan beratnya gejala itu Ada yang mungkin Minum obat satu dua kali Dia langsung rasa enak Nah itu yang kadang-kadang Pasiennya bandel nih Nanti dia gak balik lagi Gitu Padahal belum tentu Infeksinya teratasi Hanya rasa Sakitnya aja yang hilang Atau panasnya Gitu Tapi Penyebabnya kan Belum tentu Apalagi kalau dia Dianjurkan WSG Tadi Tapi dia gak melakukan Ngilang aja pasien Dan otomatis kan Pasti dia nanti akan Balik lagi-balik lagi Infeksinya gitu Tapi sih kumannya ini Istilahnya kalau kita minum antibet itu Memang dimatikan Atau dia bisa Tetap Apa ya Bukan virus sih ya Tapi Kan kita takutnya Masih bersama Antibiotik itu Kalau memang kumannya Sifatnya bakteri Kalau virus itu Tidak dikasih Karena virus kan Sebenarnya kan lebih Ke daya tahan tubuh Gitu Kalau bakteri itu tadi Makanya kita pilih yang Sesuai Atau kalau selama Mungkin memang dia Kan biasanya Kalau dari urin tuh Ada tulisannya Bakterinya positif Atau apa Nah sebelum ada Kulturnya keluar Biasanya kita kasih yang Sifatnya Spektrum luas Jadi artinya Yang bisa untuk Segala jenis Nah nanti kalau Seandainya hasil Kulturnya keluar Itu nanti kan Kelihatan tuh Antibiotiknya Ada yang resisten Ada yang intermediate Ada yang sensitif Nah tentu kita akan Pilih yang sensitif Ini ada suara Penelpon masuk ya Coba disapa dulu ya dok ya Halo Halo selamat pagi Iya dengan Bapak siapa Dimana Usia berapa Saya namanya Periguna Wibawa Usia berapa pak Usianya 68 Iya silahkan Pertanyaannya bapak Bapak Periguna ya Saya dulu Pernah di operasi Tahun 2004 2004 2004 operasi apa pak Operasi Katanya tulang Tulang belakangnya Tulang belakang Abses 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 Iya Terus Dokter ponis katanya Harus pakai kateter Seumur hidup Harus pakai kateter Seumur hidup Iya Pertanyaan saya Apa bisa Dilepas apa enggak itu pak Ini dokter Dokter ada yang ditanyakan dulu Sebelumnya ke Bapak Periguna Lebih detail lagi Sebelum memberikan tanggapan Silahkan dok Anjuran dari pemasangan kateternya Dari dokter yang Mengoperasi tersebut ya pak ya Iya betul Oh ya Apakah bapak ada ini Kelemahan seperti tungkai Atau apa Istilahnya ada kesulitan berjalan Atau Emang lumpuh saya Oh lumpuh Oh ya Terus Untuk buang air besarnya Bagaimana bapak Enggak bisa juga Harus pakai obat dokter Soalnya saya mati rasa Dari pinggang ke bawah Itu mati rasa dokter Mati rasa Oke dokter sudah cukup Bisa langsung beri tanggapan Setelah dioperasi Jadi begini dokter Setelah dioperasi Jadi begini mati rasa Dari pinggang ke bawah Jadi lumpuh Oke coba Dokter ada lagi yang ditanyakan Atau bapak sendiri Ada yang disampaikan dulu Sebelum mungkin ditutup Terus kita dengarkan Penjelasan yang lebih detail lagi Bisa Bisa jalan lain gak dokter Bisa Pakai selang Jalan kembali normal Tidak begitu ya dokter Ini 2004 ya Tadi ya operasi 2004 dioperasi Saya sudah 16 tahun Bisa beri tanggapan langsung Kalau begitu ya Terima kasih ya Pak Perguna ya Silahkan dokter Terima kasih Pak Perguna Atas pertanyaannya Nah mengenai kondisinya Kan tentunya Bapak harus mendiskusikan dulu Tentunya dengan dokter Yang pertama memegang Bapak Yang mengoperasi Karena Kalau dari Sekedari kan kita gak tahu Ya dulu penyakitnya apa Operasinya seperti apa Apakah memang operasinya Menyebabkan demikian Atau memang kondisinya Sebelum dioperasi Memang sudah ada infeksi Atau udah kelainan saraf Yang menyebabkan kelumpuhan Tentunya Bapak harus Kembali lagi berdiskusi Dengan dokter yang mengoperasi Kalau masalah mengenai Pemasangan katheter Tadi dari pernyataan Bapak Bahwa Bapak memang sudah lumpuh Lalu buang air besar pun juga Sudah tidak bisa ya Harus dibantu Artinya Sudah ada Yang sifatnya memang Kondisi yang disebut dengan Neurogenic bladder Atau artinya ada Gangguan persarafan lah Nah Otomatis kalau sudah ada gitu Memang tidak Sama seperti buang air besarnya Ya untuk buang air kecilnya pun Memang harus dibantu Dengan katheter Gitu Jadi Tapi biasanya Kalau untuk kondisi seperti Bapak Kan katheternya yang digunakan Yang jenis yang silikon Jadi yang digantinya sebulan sekali Jadi bukan yang Kalau yang latex Biasa kan yang Seminggu sekali lah Kurang lebih Kalau ini kan Sebulan sekali gitu Nah memang kalau Seandainya memang sudah ada persarafan Ya Apalagi Bapak sudah sekian belas tahun Ya itu sepertinya sih Memang agak sulit Kalau Dilepas itu Pasti nanti akan jatuh Keadaan Sulit berkemi gitu Tapi Untuk pastinya Bapak tetap harus kembali Ke dokter yang pertama menangani Bapak Jadi berdiskusi kembali dengan beliau Apakah mungkin Mungkin bisa Seperti mungkin fisioterapi Atau apa gitu Karena Ada rekan-rekan sejawat juga Yang terlibat tadi ya Mungkin fisioterapi Atau mungkin Diskusi ke Jadi tetap Bapak harus kembali Ke dokter yang pertama Memegang Bapak Oke Seperti itu ya Oke dokter Kita jadi dulu sebentar ya Nanti dilanjutkan kembali Di segmen selanjutnya ya Baiklah Pemirsa Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Kami akan kembali Sesaat lagi Ya Pemirsa Terima kasih Anda masih Bersama kami di program Dokterku Masih bersama dengan Dokter Hani Aninita Hendarto SPU Dokter spesialis urologi Dari Rumah Sakit Hermina Podomoro Masih membahas mengenai Infeksi saluran kemih berulang Dokter dilanjutkan kembali ya Sebelum ke kesimpulannya Supaya nggak berulang Atau Kalau bisa sih Nggak mengalami ini Sama sekali sih Kalau bisa ya Gitu ya Tapi Bagaimana sih kita Mencegahnya Apalagi di tengah pandemi COVID-19 Barangkali banyak yang Kebiasaannya Jadi Berubah gitu ya dok Jadi banyak kerja di rumah Duduk seharian Banyak sekolah di rumah juga Seharian duduk gitu kan Ya otomatis kan memang Sekarang nih Kondisinya pada online semua Meeting online Sekolah online Tentunya tetap harus Dijaga kebutuhan cairannya Jadi jangan sampai Kurang minum Terus jangan sampai juga Duduk berjam-jam Udah rasa pengen kencing Tapi ah nanggung lagi Ini gitu kan Apa namanya Kalau bisa ya tetap Kalau emang ada rasa Pengen ke twilight Ya jangan ditahan-tahan Gitu Terus kalau untuk minum Sebaiknya perbanyak air putih Ya gitu Bukan kita bilang kopi teh Nggak boleh-boleh Tapi sebaiknya tetap Dibanyakin air putihnya Terus yang penting Jangan takut ke rumah sakit Ya memang kalau Apa kondisi sekarang Pasti rata-rata Pada istilahnya Pada agak parno lah gitu Masih takut ke rumah sakit Atau nanti saya takut Kena ini, kena ini Enggak gitu Tapi ya insya Allah Kalau dengan protokol kesehatan Dijaga Yang penting pakai masker Cuci Cuci tangan Dan lain sebagainya Insya Allah berobat itu aman kok Jadi silakan ke rumah sakit Apalagi kan sekarang juga Sudah ada fasilitas Online ya Berobat online Konsul online Konsul online gitu kan Di Hermina Podomoro ada Jadi gunakan aja itu Jadi untuk Tetap bertatak muka Dengan dokternya Jadi Jangan sampai berobat sendiri Apalagi kalau Sudah ada faktor-faktor risiko tadi Seperti kehamilan Diabetes Usia lanjut Terus Pola perilaku yang Agak kurang Sehat Jadi umpama Ya pelahamanan kencing gitu Terutama mungkin yang sering Dijalan berjam-jam gitu Atau mungkin Pekerja-pekerja yang mungkin Apa Manjat-manjat tower gitu kan Gak mungkin dia Nah itu Gimana caranya Harus Kalau sana Kalau laki-laki mungkin Lebih gampang lah ya Istilahnya Tapi Yang penting itu tadi Yang penting itu tadi Pencegahannya Jadi supaya tidak terjadi Infeksi saluran kemih Apalagi sampai berulang Terus tadi Tips membersihkannya juga Artinya lebih spesifik Apa mungkin Oh Jangan pakai yang Pakaian yang terlalu Ketat juga kali ya Atau bahan Pakaian dalamnya Maaf yang terboteri apa ya Ya tentunya Tentunya Apalagi pada wanita Memang kita anjurkan Untuk menggunakan Pakaian dalam yang Berbahannya Menyerap keringat Jadi seperti katun Atau apa Jadi Jangan bahan-bahan yang Ya mungkin kalau Satin atau apa Memang Kayaknya bagus gitu Tapi kalau untuk Itu hanya untuk Kalau pemakaian sesaat Bagus sih Tapi kalau untuk bekerja Atau itu sebaiknya Gunakan yang bahannya Katun atau kaos Yang memang Apa namanya Menyerap keringat Jadi supaya dia Tidak lembab disitu Oke Jadi intinya sih Untuk keseharian Jangan lupa tadi Dijaga kebersihannya Gitu ya dok ya Terus ini artinya berlaku Untuk Baik wanita Ataupun pria Secara umum Ya wanita dan pria Gitu Kalau untuk yang Tadi kan kasusnya Anak-anak juga ada Gitu ya Atau Maaf yang orang Pasien-pasien Lanjut usia Yang sudah Maaf bergantung gitu Dengan caregiver gitu ya Nah itu kalau seandainya Kita seandainya nih Kita rawat sendiri Maupun dengan caregiver Kita juga harus kasih tau Dengan caregivernya Jadi umpama Oh untuk pakaian dalamnya Sering-sering diperiksa Jadi jangan sampai Karena penggunaan Tadi popok sekali pakai Terus akhirnya Mungkin berjam-jam Di Gak di apa namanya Gak ditengok-tengok lagi Apalagi kadang-kadang Ada juga yang mungkin Oh baru diganti Setelah buang air besar Tapi kalau buang air kecil Mungkin pas sudah penuh gitu Nah itu Baik untuk bayi Anak balita Ataupun lansia Yang menggunakan Popok sekali pakai Itu harus sering-sering Diganti Jangan lebih dari 2 jam Walaupun Kita lihat Oh ini masih kering kok Gini Jadi jangan karena kita Mau ngirit-ngirit Nanti malah jadi infeksi Karena walaupun Dia kondisinya kering Tapi kan tetap aja Itu akan jadi sumber kuman Di situ Iya gitu Jadi harus sering-sering Lalu untuk wanita Yang sedang haid Itu juga diharapkan Mengganti pembalutnya Setiap 2 jam Sekali Dan dibersihkan Dan dibersihkan Dengan air Jadi istilahnya Memang kebersihan Harus ditingkatkan Air yang mengalir juga ya Mengalir tentunya Oke Kurang lebih seperti itu ya Dokter Kalau untuk dari segi Pola makan Sebenarnya yang Yang balance aja ya Artinya yang diet seimbang aja Artinya kan gak mesti yang Oh begini nih untuk Supaya Kalau dulu Kalau aliran lama Memang ada yang katanya Oh pantang gak boleh makan ini Gak boleh makan itu Gak boleh makan itu Kalau sekarang kita lebih Ke prinsip keseimbangan Jadi kembali Kalau kepada istilah zaman dulu Empat sehat lima sempurna Jadi bener-bener Kalau dalam satu hidangan itu Ada karbohidratnya Ada protein Ada sayur Itu seimbang Gitu Dan dengan air putih yang cukup Jadi jangan sampai Kita umpama gini ya mbak Rini Umpama nih kita lagi doan Gado-gado nih Sudah makannya gado-gado Terus nih 3 hari nih Habis itu nanti hari keempat ganti Mie ayam Gak kreatif banget ya Jadi makannya itu itu aja Dan gak seimbang Nah itu yang Akhirnya nanti Mudah timbul keadaan Nanti mungkin Jadi kadar gulanya jadi tinggi Asam uratnya jadi tinggi Nah selama kita Makannya polanya sehat Jadi ada keseimbangan gizi Lalu kita kurangin lah Yang goreng-gorengan Lebih banyak yang direbus Kurangi yang berlemak Nah insya Allah sih aman Iya insya Allah aman gitu ya Dan barangkali dokter Karena waktunya juga terbatas Jadi closing statementnya ya Terutama sih untuk makin menghimbau pada kita semua Supaya ya terhindar Dan kalaupun datang tuh ke dokter gitu ya Kondisinya gak yang Maaf komplikasi yang udah ke ginjal Atau apa Apalagi sampai mengobati sendiri Karena yang kita takutkan Apa kondisinya nanti Malah tambah parah Atau malah timbul kekebalan Terhadap obat dan lain sebagainya Apapun itu Jangan juga takut nanti Ah kalau saya ke dokter Nanti dioperasi Jangan Karena kan tetap kita Kita akan periksa Kok gak lantas terus Oh kalau ke dokter Pasti operasi Enggak gitu Selama memang kita bisa tangani Dengan pengobatan Atau konservatif lah istilahnya Pasti akan kita tangani Dengan pengobatan Kurang lebih seperti itu ya Oke dokter Hani Terima kasih Terima kasih Bagi ilmunya disini Insya Allah Membawa banyak manfaat Untuk orang banyak ya Sukses selalu untuk dokter ya Terima kasih Iya Dan pemirsa Terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini Saya Rini Ayuni Nintias Beserta sekurang tugas Mohon undur diri Dari hadapan Anda Sekian Sampai jumpa Sampai jumpa